Baik ketakutan itu terjadi dalam peperangan Atau atas Orang yang maksum Yang Jiwanya ini Harus diselamatkan Baik dirinya sendiri Atau orang lain Jika ada binatang buas yang menyerangnya Lagi sholat ada ular gede Jangan diam, lari Diam, catak guna Batal sholat Lari gak apa-apa, batal gak? Enggak, kenapa? Karena dibolehkan Fisid datil khauf Atau orang lain Ada imam lagi sholat Biarin aja Ada yang maju satu terus Salah Selamatin dulu yang jatuh Yang gak usah semuanya Secukupnya Empat orang Empat orang sudah batalin dulu Bawa orang yang Pinsan Mudah-mudahan masih bisa tertolong Enggak, didiemin dulu Sampai salah baru diangkat Baru mati Ya Jadi Ada kalanya Kita harus memperhatikan Bahkan Menoleh dalam sholat itu Makru Tapi kalau ada yang membahayakan Menjadi wah Wajib Anak kita sholat Anak kita main dekat listrik Harus kita toleh Jangan dibiarin Gak boleh, gak boleh Itu anak pengen megang Wajib kita membatalkan sholat Karena ini bukan khauf Bukan takut Karena masih apa Keselamatan masih jauh lebih bah Harapan selamatnya masih bah Besar Beda kalau orang kebakaran Orang kebakaran apa Keselamatannya ke Kecil Dia di dalam sendiri Wajib kita membatalkan sholat Untuk menyelamatkan Jiwa seorang muslim Atau Jiwa manusia yang Dihormat